Adapun ini dari informasi yang kami terima langsung dari kota Siti Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut Bahwa Alhamdulillah setelah melalui proses perundingan panjang Antara Imam Mekah Al-Hadid Muhammad Rezim Syihad dan otoritas kerajaan Saidi Arabia Tanpa bantuan regime zalim Indonesia Akhirnya terbatas kejelasan dan ketikiran Nelenai kebelangan Khadid Muhammad Rezim Syihad Alhamdulillah wa syukur lillah Pada hari ini Hari ini Imam Besar al-Hadid Muhammad Rezim Syihad Sejarah Resli Sudah Dishatat Chakala Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari dendah-dendahnya dendah apapunnya Alhamdulillah wa syukur lillah Selanjutnya saat sekarang ini Setelah sekal dicatat dan dendah dihapus Saat sekarang ini Imam Besar hadir Muhammad Rezim Syihad Sedang menunggu proses administrasi Dari pembelian tiket Serta penjadwangan untuk pulau ke Indonesia Dengan pimpinan pusat pulau ke Islam Dan umat Islam Indonesia Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada secara khusus Kepada pemerintah Saudi Arabia Dan semua pihak yang telah ikut ambil Dalam membantu Imam Besar al-Hadid Muhammad Rezim Syihad Termasuk semua umat Islam Yang mendoakan beliau Agar selalu bisa dilindungi Dan insya Allah segera pulang ke Indonesia Insya Allah Imam Besar al-Hadid Muhammad Rezim Syihad Akan segera pulang ke Indonesia Untuk memimpin huwa ke Indonesia Menyelenggapkan negara kesatian Rakyat al-Hadid Muhammad Rezim Syihad Bismillahir Muhammad Rezim Syihad Bismillahir Muhammad Rezim Syihad Bismillahir Muhammad Rezim Syihad Allah 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 Halo LNNN Kemudian pembacaan Peminiman dari kota Suki Mekah ini Silahkan diperbanyak dan diperlalkan Insya Allah Tidak al-Hadid Muhammad Pada emas islam agar bersabar Dan punya suatu kumpung Bersama dengan menurunkan Tanah undamak yang hebat Dan mereka menegakkan Kejawatan Di depan Rakyat Indonesia Tidak al-Hadid Muhammad Rezim Syihad Seharusnya Rakyat Indonesia lebih dahulu Untuk diprioritaskan Kesejahteraannya Sebelum pekerja-pekerja asing Banyolak-banyolak Insya Allah Apa yang kami disampaikan Menjadi kebangan terus Siap bersatu terus Buat foto-foto nambu Luar biasa Insya Allah kita tetap Akan lanjutkan perjuangan Jangan cepat-cepat menyerah Jangan cepat-cepat menyerah Ataupun juga jangan cepat-cepat kapok Perjuangan tidak panjang Tidak ada perjuangan yang tidak Memerlukan pengorbanan Segala perjuangan Pasti Memerlukan pengorbanan Ikhlaskan niat kita semuanya hari ini Kalau saat ini Kita tidak terjuang menyelamatkan Indonesia Jangan mimpi Besok unsa Umat Islam Anak cucu kita ke depan Masih bisa menikmati Indahnya agama Islam di Indonesia Sekarang agama Islam Agama Islam mau dilarikan seperti Digambarkan seperti yang jelek-jelek Luar biasa Itu bagus Indonesia Di bawah Kesepakatan para pendiri bangsa Ada Pancasila Ada Piagang Jakarta Ada Undang-Undang Dasar 45 Sekarang dasar negara Mau dirubah seenak-enaknya Dari Pancasila Menjadi Trisila Dan Eka Sila Gila atau tidak? Ya! Gila atau tidak? Ya! Akbun! Ini dampaknya Ini dampaknya Pancasilanya udah bagus Tapi karena mereka Sebenernya Munafik Mereka menyembunyikan Sesuatu besar Tidak suka dengan Pancasila Yang menjunjung tinggi ketuhanan yang haesah Tidak suka dengan Pancasila Yang menjunjung tinggi kemanusiaan Tidak suka dengan Pancasila Yang menjunjung tinggi persatuan Untuk segenap rakyat Indonesia Tidak suka dengan permusawatan Kediktatoran yang dijalankan Tidak suka dengan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Makanya mereka mau ganti Mereka mau ganti Biar asing Dan juga kelompok-kelompok pengusaha oligarki Bisa semakin berkuasa Jangan baik perbunda Rakyat Indonesia Sebenernya Rina atau tidak? 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 Luruskan niat kita Sehingga langkah antur semua dari rumah sampai disini Keringat yang tersusul Semua diganjal oleh Allah SWT Setiap rupiah yang keluar dari terselenggaranya Amal-amar ma'ruf nahi mundgar ini Semua akan dibalas dan diganjar sebagai infak jihad InsyaAllah Disini cukup banyak yang hadir dari luar kota Ada dari Bandung Untuk kesempatan Dari Bandung Rombongan Aliansi Pergerakan Islam Indonesia Dari Sumatera Dari Jawa Tengah Jawa Timur Sudah kita lihat hadir Tadi Kusmer juga sudah menyampaikan Yang cukup banyak sekali dari daerah Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak Atas semuanya yang ada Kita kembalikan kepada pembawa acara Masih semuanya Siap jemput di manusia Siap terpuk Siap terpuk Kepada para orasi yang lainnya Saya menunjukkan mohon maaf Yang bersatu yang selesai-besarnya Belum bisa untuk menempaikan pada hari ini Karena waktu juga yang mematasi kita Jadi Habis ini sudah selesai Nanti terpuk di barangnya Saya menunjukkan terima kasih banyak Karena Kita nanti ada aksi-aksi berikutnya lagi Kalau sekarang kita rusuh Nanti kita aksi lagi nanti Bahkan imam besar kita akan ngasih uangnya Siap terpuk Nanti evolusinya Kumpul imam besar Siap terpuk Ipam besar yang akan ngintin Siap terpuk Siap terpuk Peserta sekalian Ada satu lagi Sebelum ditutup Ada dari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati